Kita ke informasi pertama, pemirsa penyergapan dua orang pelaku curanmor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sonin Sore berlangsung dramatis. Dua pelaku yang berusaha melarikan diri berhasil dibekuk. Dari pengembangan polisi menggerak bekontrakan mereka dan menyita 10 unit sepeda motor. Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan saat polisi menghadang dua pelaku curanmor. Di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sonin Sore, J.W., salah satu pelaku yang sempat terjatuh dari motor, sempat berusaha lari dari kejaran polisi meski akhirnya berteguk motor. Dari sakut jalanannya, polisi menemukan barang bukti berupa kunci letter T yang dipakai untuk membobol motor. Selain J.W., polisi juga menangkap pergannya FH. Saat dihadang, keduanya ternyata sedang mencari motor sasaran untuk dicuri. Dari hasil pengembangan, polisi mengerbak rumah kontrakan mereka dan menemukan 10 unit motor hasil curian. Kedua pelaku ini merupakan anggota komplotan curanmor yang kerap beraksi di Kabupaten Tangerang. Sasaran mereka, motor yang diparkir di minimarket, toko, dan halaman rumah warga. Bayangkan setiap hari rata-rata 2-3 motor diambil selama 2 tahun. Masing-masing perannya ada yang bertugas sebagai joki. Biasanya mereka menggunakan sebuah sepeda motor dan dua helok. Satu joki, satu yang memetik menggunakan kunci T ini. Motor hasil curian yang didapat oleh kedua pelaku biasanya dijual seharga 2 hingga 7 juta rupiah per unit. Gantung dari jenisnya. Polisi sendiri masih melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan masuk sang penada. Dari Kabupaten Tangerang, Aymar Ani, AYUS, Belaporkan.